Intro Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya Salam dari saya, Kisah Berang Alam Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan mengenai pembahasan berkenaan dengan masalah manunggal Karena ketika diri kita sudah mencapai titik manunggal Hati kita sudah bisa tenang, hati kita sudah bisa terhindar dari hal-hal masalah duniawi Hati kita sudah benar-benar bisa manunggal sama sang yang sejati Maka dari latihan tersebut akan memperoleh energi kerejekian dengan baik Namun sebelum saya membahas akan hal tersebut Saya meminta kepada sang yang sejati Gusti Allah SWT agar senantiasa melimpahkan akan kenikmatan, kerejekian, dan apa yang menjadi hajat Bagi saudaraku semuanya dikabulkan oleh sang yang sejati Gusti Allah SWT Ketika saudaraku sudah menyimak video saya yang sebelumnya Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya untuk mendapatkan hadiah dari Gusti Allah berupa energi kerejekian Ketika diri kita sudah bisa benar-benar manunggal, sudah bisa benar-benar menyatu Mengenai beberapa tahapan yang sudah saya ajarkan dalam video saya yang sebelumnya Tahapan tersebut akan membuahkan energi kerejekian Energi kerejekian ini yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan diri pribadi Ataupun kemaslahatan orang yang berada di sekitar kita Perlu saudaraku semuanya ketahui bahwasannya kerejekian itu bukan hanya berkaitan dengan masalah finansial Bukan hanya berkaitan dengan masalah uang Namun kebahagiaan, kenyamanan hal tersebut juga bagian dari rejeki Istri yang cantik bagian dari rejeki Posisi di kantor yang nyaman bagian dari rejeki Dan hal ini yang kebanyakan tidak diperoleh sama saudaraku semuanya Saudaraku ini memang mendapatkan uang yang begitu banyak Mempunyai mobil namun hatinya selalu resah Hal ini hatinya selalu gelisah Terlalu banyak penyakit Hal ini yang masih terjadi Karena tidak bisa menerapkan konsep energi kerejekian dengan baik Energi kerejekian itu bisa muncul Setelah saudaraku memahami dan mempelajari tahapan video-video yang sebelumnya Tahapan video-video yang sebelumnya sudah saya jelaskan Bahwasannya bagaimana caranya mengatur hati untuk bisa memperoleh ketenteraman Mengatur hati agar bisa sumeleh Agar bisa pasrah sama gusti Allah SWT Kebanyakan dari saudaraku ini Mengapa apa yang diinginkan Apa yang dihajatkan itu belum juga terjadi Ingin berpindah di sebuah perusahaan Karena perusahaan yang pertama itu tidak nyaman Sudah menjalankan laku ini laku itu dan lainnya Mengapa masih tidak bisa terjadi Karena tadi saudaraku tidak bisa sumeleh Tidak bisa pasrah Sama sang yang sejati Gusti Allah SWT Makanya dalam hal ini ada beberapa pilihan Bagaimana caranya untuk membangkitkan energi kerejekian dalam diri seseorang dengan maksimal Ketika tahapan dasarnya sudah dijalankan Jadi hal yang wajib yaitu tahapan dasarnya tadi yang sudah saya jelaskan dalam video saya yang sebelumnya Monggo disimak dahulu Nanti kita diberikan pilihan Pilihan apa? Yang pertama Yang pertama ketika diri seseorang menginginkan sesuatu yang lebih berkenaan dengan masalah kerejekian Diri kita itu harus melatih tirakatan 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 itu bukan hanya masalah puasa Namun cara mengatur hati agar bisa pasrah Bisa bersyukur Hal tersebut juga bagian dari tirakatan Bagaimana caranya agar diri kita tidak terkesan memaksa Sama gusti Allah Hal tersebut juga bagian dari tirakatan Karena kebanyakan dari saudaraku itu merasa sombong Merasa bahwasannya sudah memiliki uang yang banyak Kemudian datang kepada saya Ki, saya ingin memaharkan ageman yang paling ampuh Wah ini sombong Seolah-olah ingin membeli kekuasaan Allah Ingin membeli kekuasaan sang yang sejati Dengan jimat, dengan uangnya Apakah bisa? Tidak akan bisa Orang semacam ini Malahan akan semakin terpuruk Akan semakin terjatuh Dengan keadaan yang dialaminya saat ini Maka dari hal tersebut Pahami video-video saya yang sebelumnya Setelah paham, terapkan dan jalankan Ketika sudah memahami Menerapkan, menjalankannya Maka saat ini kita akan memilih Bagaimana caranya Untuk membangkitkan energi kerejekian Dan apa yang dihajatkannya Dipermudah sama sang yang sejati Gusti Allah SWT Dan untuk hal tersebut Akan saya bahas pada video selanjutnya Kurang lebihnya saya mohon maaf Jika dalam hal ini Ada ucapan Ataupun tindakan saya Yang kurang berkenan Untuk saudaraku semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk saudaraku semuanya Salam dari saya Kisah berang alam Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.